Yang pertama, Wikipedia untuk penyangkalan umum Wikipedia tidak menjamin keabsahan isi artikel Wikipedia adalah ensekropedia isi terbuka dalam jaringan yang bersama alias kolaboratif Artinya, Wikipedia merupakan sekelompok individu dan kelompok yang bekerja dengan sukarela tidak dibayar dalam membangun sumber daya bersama berupa pengetahuan untuk umat manusia Hal tersebut tidak berarti bahwa Anda tidak dapat menemukan informasi berharga dan akurat di Wikipedia Anda akan sering menemukannya yang seperti ada kesalahan atau apa Akan tetapi, Wikipedia tidak menjamin dalam keabsahan informasi yang ditemukan di artikel apapun Isi artikel manapun, mungkin baru, mungkin saja diubah sama orang, dirusak, diganti oleh seseorang Yang opininya tidak sesuai dengan pengetahuan di bidang yang terkait Dan penting juga, kebanyakan pengajar dan pekerja profesional tidak mengetahui penggunaan sumber tesiar seperti eksiklopedia Sebagai sumber informasi satu-satunya, memasukkan eksiklopedia sebagai rujukan penting di bagian catatan kaki atau daftar pusaka atau sebuah referensi Akan mengakibatkan tulisan Anda dicoret atau diturunkan nilainya Gunakan artikel Wikipedia untuk mencari informasi dasar, makna kata, dan istilah pencarian secara acual, wawal Sebelum melakukan penelitian lebih lanjut Sumber informasi yang tertulis masyarakat umum lainnya selalu ada potensi kekeliruan di dalam artikel Bandingkan informasi yang Anda dapat dengan sumber-sumber lain dan baca halaman penyangkalan kami Wikipedia untuk penyangkalan isi Wikipedia memiliki konten yang mungkin tidak dapat diterima Dalam misi ambisiusnya, untuk mendokumentasikan semua pengetahuan manusia Wikipedia memiliki ribuan artikel dalam beragam topik Relatif sebagian kecil dari topik-topik tersebut Sering disensor oleh lembaga pendidikan, pemerintah, perusahaan orang tua, dan berbagai skema penyaringan lain Beberapa artikel Wikipedia mendiskusikan kata atau bahasa yang dianggap tidak sopan, vulgar, atau menyerang bagi siapa saja yang membaca Wikipedia berisi banyak gambar dan video yang berbeda Beberapa diantaranya dianggap tidak pantas atau menyinggung beberapa pembaca Banyak artikel mengandung diskusi blak-blakan mengenai suatu topik kontroversial Beberapa subjek yang didiskusikan mungkin aplikasi kriminal pada beberapa juridik Ada pula isi situs yang mengandung informasi mengenai aktivitas berbahaya dan berisiko Wikipedia untuk penyangkalan hukum Wikipedia tidak memberikan pendapat hukum Wikipedia memuat banyak artikel bertopik hukum Namun tidak ada jaminan apapun mengenai akurasi artikel-artikel tersebut Sama sekali tidak ada jaminan bahwa pernyataan manapun yang terkandung dalam suatu artikel yang menyangkut masalah hukum adalah benar atau tepat Hukum bervariasi dari tempat ke tempat dan berkembang sepanjang waktu, kadang sangat cepat sekali Bahkan jika suatu pernyataan mengenai hukum adalah akurat Hal tersebut mungkin hanya berlaku dalam yuridiksi Orang-orang yang mengirimkan informasi dan juga hukum dapat berubah, dimodifikasi atau diputar balikan Perkembangan lanjutan yang terjadi sejak entry tersebut dibuat di Wikipedia Informasi hukum yang disediakan di Wikipedia bersibap umum dan tidak dapat menggantikan nasihat dari profesional berlisensi Yaitu oleh orang otoritas berwenang dengan pengetahuan spesifik yang dapat menerapkan dalam kondisi khusus pada khusus kasus Anda Kasus-kasus Bukan khusus ya, sekali lagi Silakan hubungi masyarakat hukum lokal di jurisdiksi Anda dapat mendapatkan rujukan untuk profesional hukum kompeten jika Anda memiliki cara lain untuk menghubungi pengacara Segala isi Wikipedia atau semua proyek lain di bawah Wikimedia Foundation Tidak dapat dianggap sebagai suatu upaya menawarkan atau membentuk opini hukum atau melakukan praktik hukum Wikipedia untuk penyangkalan terkait topik kontroversi Isi penyangkalan ini diambil dari rilis pers Wikimedia Indonesia terkait artikel kontroversial Wikipedia adalah eskolpedia bebas yang ditulis dalam berbagai bahasa dan dapat diakses di berbagai belahan dunia Wikipedia dibangun oleh komunitas dari latar belakang dan pendiri atas 5 pilar utama 1. Wikipedia adalah eskolpedia bebas 2. Memiliki sudut pandang netral 3. Memiliki konten bebas 4. Memiliki aturan tingkah laku 5. Jangan terbebani aturan Siapapun termasuk yang baca dapat atau mendengarkan suara ini Ini lebih baik kalian baca di situsnya ya Udah aku kasih link kok di bawah Dapat berpartisipasi mengembangkan Wikipedia dengan membuat artikel baru atau menyunting artikel yang sudah ada Artikel Wikipedia diproduksi oleh para kontributor secara kolaboratif dan sukarela Oleh karena itu, artikel Wikipedia berasibat dinamis dan dapat berkembang sangat cepat, sangat dan sangat lamban tergantung kemampuan kontributor sukarelawan Wikipedia disunting oleh kontributor sukarelawan yang memiliki beberapa sebutan Paling sering diketahui yaitu pengguna dan pengurus Baik pengguna yang juga disebut Wikipediawan Maupun pengurus Pengguna yang dipercaya oleh komunitas untuk mendapatkan hak-hak tambahan seperti melindungi halaman, menghapus halaman, memblokir perusaha konten, dan lain-lain Semua merupakan penulis dan penyunting yang tidak dibayar oleh siapapun di luar Wikipedia, Foundation, dan tidak menerima remunerasi dalam bentuk apapun terhadap suntingan-suntingan mereka Para pengguna dapat melakukan suntingan secara anonim, alias dampak daftar Namun, alamat IP Anda akan tercatat Maupun dengan membuat akun Mereka menyunting dalam waktu luang mereka dan bukan karena gratifikasi Hingga tulisan ini dibuat, alias yang aku baca ini Terdapat lebih dari 1 juta pengguna terdaftar di Wikimedia Indonesia Dan kurang lebih 3.000 diantaranya pengguna masih aktif 1 juta lebih ya maksudnya Dengan rata-rata 200 juta pembaca setiap bulannya Kurang lebih loh ya Sebagian artikel di Wikipedia Artikel rawan konflik, penyuntingan, perang suntingan Ya, kayak kasus boykot Wikipedia sih Artikel yang demikian secara otomatis diberi semi pelindungan Karena mungkin karena perang suntingan dan kontroversial Ya, aku sedang menyintir tentang boykot Wikipedia Artinya hanya pengguna yang terdaftar Lebih dari batas waktu yang tertentu Dan telah menyunting dalam jumlah tertentu Yang dapat melakukan suntingan pada halaman amanemen tersebut Wikipedia untuk penyangkalan medis Wikipedia tidak memberikan untuk konsultasi medis Wikipedia memuat banyak artikel bertopik medis Namun tidak ada jaminan apapun yang dibuat bahwa artikel tersebut akurat atau tidak Tidak ada jaminan bahwa setiap pernyataan yang terdapat dalam artikel yang menyangkut masalah medis benar atau tepatnya Sebagian besar artikel-artikel semacam itu ditulis Sebagian atau seluruhnya atau non-profesional Walaupun akurat, pernyataan tersebut mungkin saja sesuai dengan Anda Atau gejala yang Anda alami Informasi medis yang disediakan oleh Wikipedia Tidak dapat menggantikan nasihat dari seorang profesional medis Contohnya dokter, perawat, ataupun apoteker Wikipedia sekali lagi dimaksudkan bukanlah dokter Segala isi dalam Wikipedia Atau semua proyek lain di bawah Wikimedia Foundation Tidak dapat dianggap sebagai suatu upaya untuk menawarkan nasihat medis atau melakukan praktek kedokteran Wikipedia untuk penyangkalan risiko Gunakan Wikipedia dengan risiko Anda sendiri Harap Anda ketahui bahwa semua informasi yang Anda temukan di Wikipedia mungkin tidak akurat Menyesatkan, berbahaya, dan ilegal Tidak ada seorang pun diantar penuris dan kontributor Pendukung Pengurus Vandalisme Ataupun Vandalisme sama enggak sih? Bukan deh Vandal itu beda sama vandalisme Atau siapapun yang memiliki hubungan apapun dengan Wikipedia dengan cara apapun yang bertanggung jawab untuk Cara Anda menggunakan informasi yang tercantum atau menghubungi Terhubung dari halaman tersebut Jika suatu artikel mengandung usul mengenai aktivitas yang berbahaya ilegal atau tidak etis Ingatlah bahwa siapapun dapat mengirimkan informasi ini ke Wikipedia Pengarangannya mungkin kurang tepat dalam memberikan informasi Lengkap ataupun memberitahukan mengenai penjagaan, keselamatan, atau langkah-langkah yang Anda dapat Ambil untuk mencegah luka, kerusakan fisik, atau kerusakan lain bagi individu, hak milik, motivasi Jika Anda memerlukan nasihat spesifik, contohnya medis, hukum, medis, medis Carilah yang profesional Carilah yang berlesensi, atau apapun itu Jangan di Wikipedia Wikipedia tidak dapat penilaian sejawat secara merata Walaupun pembaca dapat mengoreksi kesalahan atau membuang usulan yang kerilu Bukan kayak bikin hashtag boykot Mereka tidak dapat menjawab legal untuk melakukannya Dan karena segala informasi yang ada di sini Ada di Wikipedia maksudnya Tidak serta suatu jaminan kelayakan untuk tujuan atau penggunaan apapun Informasi ini diberikan secara cuma-cuma Dan karenanya tidak ada perjanjian atau kesalahpahaman Kesepahaman antara Anda Alias yang baca dengan Wikipedia mengenai informasi modifikasi informasi di luar Lisensi Creative Commons Dan lisensi GNU Jangan bergantung pada informasi apapun di Wikipedia Tanpa verifikasi independen Penyangkalan survei Wikipedia untuk penyangkalan survei Dengan perpastis vivasi Dalam sebuah survei Berarti Anda telah memberikan persetujuan Atas mengirimkan informasi yang Anda masukkan ke dalam yayasan Wikimedia Di Amerika Serikat Dan tempat lain Informasi yang dikumpulkan hanyalah untuk tujuan penelitian internal Dan tidak akan dihubungkan dihadapkan publik Atau dengan akun Anda Meskipun demikian Kami bisa membagikan hasil dari survei Yang Anda kepada publik Dalam bentuk anonim dan agregret Oh iya Oh iya sekali lagi Kalau misalnya Ini artikelnya aku cuma rangkum ya Jadi video ini aku rangkum Dan dengan bahasa ku Alias buat Dan untuk mungkin aku baca dengan Bahasa yang dicetak tebal Ada tuh disitu Linknya di bawah ya Linknya ada di deskripsi Jadi jangan salahkan aku Kalau aku salah baca Soalnya aku cuma ngasih tau kalian aja Penyangkalan-penyangkalan di Wikipedia Jadi jangan kalian ikut-ikutan Seperti hashtag boycott Jangan salah tau Dan jangan juga fitnah Wikipedia Soalnya Wikipedia itu Bukanlah manusia yang suka fitnah Gosip-gosip Bukan Soalnya Wikipedia itu adalah internet Yang dibuat oleh seseorang Jadi Sekali lagi Penyangkalan ini hanya untuk memberitahu kalian Jangan ikut-ikutan Memfitnah Tidak tau apapun Disini Kayak Tadi sudah saya bacakan Jangan Pakai-pakai ini Jangan pakai itu Dan Jangan so tau Jadi Itu jangan ikut-ikutan Kalau gak tau dengan masalahnya Terima kasih Tidak menonton Pokoknya Baca dulu deskripsinya Dan link-link yang aku kasih Dan sampai jumpa Sampai jumpa